Halo, kita kali ini mau bahas tentang sekebis dan jamur dua hal yang berbeda yang banyak orang salah paham yuk kita bahas jamuran atau kurat pada hamster itu biasanya ditandai dengan munculnya lapisan-lapisan seperti ketombe di permukaan kulit, di bawah rambutnya ya bro, di bawah bulunya infeksi jamur itu biasanya ditandai dengan botak-botak pada bagian-bagian tertentu pada tubuh hamster biasanya punggung, leher, terus bagian perut, terus ujung hidung biasanya seperti itu ini beda dengan sekabis ini murni jamur, itu akan seperti ketombe ini juga disebabkan oleh bakteri ya bro biasanya karena kulit terlalu kering jadi asupan nutrisi yang bisa melembabkan kulit yang banyak mengandung vitamin E itu diperlukan bawa ke vet atau dokter hewan lebih saya sarankan nah, kalau sekabis atau bahasa enaknya untuk disebut itu kudis bro pada hamster disebabkan oleh salah satu tungau atau kutu yang dapat menyebabkan masalah kulit cukup parah biasanya ditandai dengan munculnya kerak-kerak putih yang sangat tebal di ujung kuping lalu menjalar yang kedua akan muncul di beberapa bagian antara dua kaki belakang yaitu di kalau hamster jantan biasanya muncul di bijinya terus menutupi lubang anusnya sampai ke ekornya lalu yang ketiga akan menular sampai kaki-kakinya jarang sih sekabis ini ada di tubuh jadi sekabis itu cuma muncul biasanya pertama kali itu di kuping bagian dubur atau bijinya terus ekor lalu kakinya kalau yang di bagian tubuhnya itu tadi kita bahas tadi jamuran jamuran yang sangat parah bisa mengakibatkan penyakit demodek yang berupa kayak borok juga hampir seperti sekabis tapi dia boroknya lebih borok apa ya kayak luka-luka gitu luka-luka yang tidak berkerak separah sekabis nah sekabis ini disebabkan oleh tungau ya bro tungau ini sejenis kayak parasit-parasit kecil terus dari mana datangnya mereka itu dibawa oleh serangga-serangga yang tidak sengaja masuk ke dalam kandang hamster lalat terus serangga-serangga seperti di foto ini kalau anda kenal itu kalau anda pernah lihat untuk segera disingkirkan itu bisa penyebab penyebaran tungau ya bro mereka menyuntikannya di dalam kulit-kulit hamster sehingga mereka hidup di dalam kulit hamster jadi obat oles pun tidak akan manjur kalau sudah di atas 70-80% baik kandang itu bersih ataupun lembab tungau ini bisa saja mampir ke dalam kandang nah ini sebagai bukti ini dua kandang yang sengaja kita tidak ganti beding ya serbu kayu total full serbu kayu kita tidak ganti selama hampir dua bulan ini isinya sepasang-sepasang sirian dan disini kita buktikan ini kandang lembab sekali basah, kotor, bau tetapi bisa kawan lihat semua kalau di hamsternya itu tidak ada jamur tidak ada skabis sama sekali dan ini memang sengaja saya lembabkan dan tidak diganti karena memang untuk membuktikan bahwa kelembapan kandang bukan faktor utama penyebab skabis itu yang perlu saya tekankan ini pembuktiannya dua kandang ini memang sengaja tapi habis video ini selesai saya bersihin, saya ganti yang baru saya tempatkan di kandang yang layak ini hanya untuk membuktikan saja nah, bisa teman-teman lihat semuanya bahwa hamsternya baik-baik saja gemuk tidak ada skabis di kupingnya bahkan jamur yang seperti ketombe yang saya katakan tadi pun tidak ada karena makanannya full nutrisi yang sangat tepat untuk mereka nah, ini basah sekali loh ini nah, lembab sekali nah, ini pembuktian bahwa kelembapan kandang bukan faktor utama yang menyebabkan skabis bisa dilihat oke, sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih ayo ayo are you ayo 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 ayo